Untuk mengetahui informasi seputar pemeriksaan Gatot Brajemusi, kita sudah terhubung langsung kepada Retno Ayu yang sudah berada di Polda Metro Jaya. Retno, silakan dengan laporan Anda. Retno, silakan dengan laporan Anda. Dan anggotanya pada Kamis lalu untuk menjemput Gatot Brajemusi dari Polda, Nusa Tenggara Barat. Dan memang hal ini dilakukan berdasarkan hasil dari tes DNA yang telah keluar dan hasilnya menunjukkan bahwa 99% identik antara DNA dari Gatot Brajemusi dengan anak dari korban yang diduga terkena pelecehan seksual dari Gatot Brajemusi berinisial CT. Dan hasil ini juga memang sudah keluar dari dua hari lalu dari purus lapor dan menunjukkan bahwa identik 99% hal tersebut bisa menjadi memperkuat barang bukti untuk bisa menaikkan status dari Gatot Brajemusi sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan seksual. Dan hingga saat ini juga memang masih menunggu kedatangan dari Gatot Brajemusi yang memang rencananya akan tiba pukul 14 waktu Indonesia Barat siang nanti di Gedung Resmo Polda Metro Jaya. Dan bisa diinformasikan memang selain terkena kasus dugaan pelecehan seksual, Gatot Brajemusi juga terkena kasus lain ditangani oleh Polda Metro Jaya yakni terkait kasus kepemilikan senjata api dan kasus dugaan narkoba jenis sabu yang memang tengah ditangani oleh Polda Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Sementara itu yang dapat saya laporkan langsung dari Polda Metro Jaya Lofi. Kembali ke Anda. Baik terima kasih Retno Ayo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kita terus mengupdate perkembangan terbaru dari berita Gatot Brajemusi ini. Terima kasih. Ayo.